Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang kamera, camcorder, atau handycam, di sini Panasonic HC-W585, seri ini bisa kalau kita cari di Google, biasanya Panasonic HC-W580 tidak ada 85 nya, bedanya apa? yang ini lebih murah, dan juga di sini tidak ada memori internalnya sepertinya, saya cari-cari tidak ada, kalau yang 580 di speknya ada, dan ini sepertinya saya salah beli, kenapa? karena saya sebenarnya memang mencari 580, tetapi ketika saya beli di Pantai Foto, sponsor? bukan, sponsor mungkin, Pantai Foto, di sini cari yang 580 atau 585, terus saya cari, ya dulu speknya di Google, ternyata ada 585, biasanya kalau di merek-merek itu, biasanya kecuali kanannya, 580 sama 585, bagusan 585, pikiran saya, ternyata yang 585 tidak ada memori internalnya, waduh, ya sudah, baik, tentang kamera itu sendiri, ini camcorder klasik ya menurut saya, klasik, karena sekarang ada camcorder yang seperti DSLR, klasik dalam artian kita punya ini, layar yang bisa di tegak otor ini, juga bisa ke bawah, sehingga ketika kita shoot dari atas, kita masih bisa lihat, kemudian ono nya sendiri ada ini ya, ini ada switch untuk video, video audio, kemudian ini HDR, high definition range ya, kemudian Wifi, nanti ketika dipencet, kita bisa connect laptop atau ponsel kita ke sini, dan kita bisa gunakan mereka sebagai viewfinder nya, atau kita bisa gunakan untuk, istilahnya, download, dan ini tombol on-off, on-off nya di bawah ya, disini ada audio video, ini bukan tombol mikrofon saja ya, AV, jadi jacknya, jack khusus, jack AV namanya, HDMI kita sudah tahu, dan ini USB untuk transfer file, yang saya suka di sini, atau memang semua camcorder seperti itu ya, saya nyalakan, saya nyalakan, kemudian, kemudian saya matikan, ada dua jenis ya, disini ada matikan, hard, kemudian saya nyalakan ya, lihat, dia otomatis tutupnya, jadi, entah kenapa saya kurang suka yang otomatis seperti ini, mungkin karena kita tidak bisa membersihkan lensa, walaupun otomatis ini didesain agar kamera, kameranya tidak tersentuh secara tidak sengaja ketika kita buka secara manual seperti di Sony ya, mungkin, ya, seperti itu, nah, disini kita juga bisa mematikan, nih, kalau nyala, dia nyala ya, kita juga bisa mematikan secara slip saja ya, mode slip, jadi, jadi, hanya tinggal menutup, ini, dia akan matikan, di dalam mode seperti itu, ya, saya buka, oke, baik, kemudian disini ada mode video, atau mode view ya, jadi ada mode view gambar, ada mode video untuk layarnya, oh ya, dan kemudian untuk layar, kita juga bisa flip balik seperti ini, ini, dia otomatis berbalik arah, dia berbalik arahnya di sekitar sudut ini, dia berbalik orientasi, lihat, huruf, kamera ini merekam maksimal HD 1080, belum 4K, 4K, dan disini masih, apa ya, ini sangat ringan, kemudian, oh ya, tentang lensanya, optiknya, lihat, di setel yang kelihatan, optical zoom, terlihat, apa ya, F2,06 sampai 103 kemudian 118 2,06 meter sampai 103 milimeter 2,06 milimeter sampai 103 milimeter jadi, disini sepertinya ada optical zoomnya, ya, beneran, seperti lensa zoom kemudian, aperture-nya 1,8, seperti 50 milimeter nifty-fifty jadi ini, lumayan aslinya, kemudian oh, sorry, sorry, ini F aperture sepertinya, bukan aperture-nya lihat kenapa? karena ada lagi fokusnya disana fokusnya adalah 28 milimeter wide oke ternyata lebih bagus dari lensa kanan saya baik, kemudian lensa ini, ketika tipik bisa di oke ya kemudian lihat kita sedang merekam apa itu dan kita sedang merekam apa di kamar perantakan saya oke, berikutnya kamera ini saya sering gunakan hanya untuk video karena untuk fotonya gayanya jelek, gayanya gelat gitu ya kemudian ada fitur yang menarik disini yaitu daerah ini ini juga kamera lihat ya ini kamera jadi ketika saya perhatikan di sebelah sini ketika saya atau disini ya ketika saya putar maka dia akan memunculkan kamera disini lihat ada kamera yang bergerak sesuai dengan ini dan kamera ini bisa disetting naik turun oke dan bisa merekam saya disini naik oh, sebentar yey saya bisa terekam disini jadi dua kamera ini menyenangkan jadi kita bisa merekam wajah saya seperti ini kemudian kamera berikutnya lihat kamera utama merekam saya kemudian kamera berikutnya bisa jalan-jalan lihat perhatikan ya di daerah sini bisa jalan-jalan untuk melihat view-nya atau disini kita bisa merekam sesuatu seperti kamera dan saya bisa berkomentar melalui kamera yang sini yang kecil ini jadi ini tambahan yang menyenangkan walaupun sepertinya kualitas kamera yang kecil ini jelek seperti kamera VGA ponsel baik kemudian untuk zoom seperti apa lihat ya saya akan meng-zoom si kamera ini sepertinya terlalu terang objek lain lagi di sana zoom topi oops ini masih bisa ngezoom lagi zoom-nya sampai berapa bisa dilihat di sana zoom-nya jika maksimal dia akan punya 90W lihat terlihat ada apa di sini zoom itu dia maksimalnya adalah 90W tetapi optiknya hanya sampai 50 terus hybrid antar optik dengan digital sampai 90 seperti itu bagaimana dengan kualitasnya akan kita coba saya akan pasang ini oke tentang hardware-nya oke saya matikan dulu ya kamera ini punya automatic shutter penutup saja di atas ada wait sama zoom zoom wait sama tele kemudian ini untuk mengambil foto mengambil foto yang ini adalah ya dan sabiasa tadi yang ini tadi kita sudah bahas baik kemudian sebelah kanan ada port untuk ngecharge kemudian ada tali yang bisa dilepas asiknya di sini tidak ada kabel yang nongol keluar terus harus ditelusupkan ke tali sini satu lagi khawatiran dia bakal tertarik tanpa sengaja walaupun kalau kita profesional kita akan mungkin narik-narik kabel di concordornya Sony itu ya baik kemudian baterai tidak bisa dicopat ketika dalam keadaan tertutup seperti ini kenapa karena untuk melepas baterai kita harus punya harus buka ini terus oke dan memang banyak kebanyakan kanan baterainya nongol seperti ini oke oke saya akan coba ini oh bagian bawah ada ya ini digunakan untuk ini bolongannya ini bolongannya ini digunakan untuk penahan ini saya switch ini ke oke jadi lihat bandingkan view-nya ini dengan ini ya oke jadi ini caranya hampir sama kalau lihat ini kameranya ada kamera yang sudah gunakan tadi caranya sama dan view-nya lebih wet disini saya menggunakan lensa 22mm di Canon EOS M6 M6 22mm yang tadi itu 28mm tapi ternyata weight weight itu lebih weight yang sini padahal 28mm harusnya kan lebih kecil lagi view-nya ternyata masih lebaran yang ini nah bagaimana dengan kualitas gambarnya saya lebih merasa tampan di sini sorry bukan apa-apa karena ini di ruangan dan pencahianya minim sehingga kurang bagus menurut saya untuk camcorder ini dan sebenarnya semua camcorder mengalami hal yang sama kecuali mungkin yang camcorder yang 15 jutaan itu ya tapi itu sudah sangat besar sekali dan itu tidak tidak masuk ke dalam pocket kamera menurut saya ditaruh di ransel untuk untuk ngapus juga tidak bisa baik jadi gunanya apa kalau saya merasa gandeng di sini kenapa saya pakai ini ya untuk jalan-jalan jalan-jalan kemudian event yang memerlukan waktu yang lama kamera ini satu shoot video hanya diperbolehkan 30 menit setelah itu mati sendiri nah yang ini bisa continue kenapa karena ini didefinisikan sepertinya untuk alasan pajak didefinisikan untuk still still picture jadi fitur videonya tidak masuk mungkin ada versi-versi yang mahal atau yang lebih baru yang bisa lebih dari 30 menit yang ini bisa tapi kan gak masalah 30 menit kemudian kita bisa shoot lagi ya tapi kontinuitasnya jadi perlu waktu berapa detik untuk untuk mau gini lagi nah masalahnya kadang saya main musik di panggung dan tidak ada krunya ya kasihan sekali jadi kami main hanya 2 orang saja kemudian merekam-rekam sendiri biasanya pakai ponsel kalau pakai ini sayang juga kalau di panggung kalau jatuh dasar kalau ini kalau ponsel juga lebih lumayan daripada menggunakan ini tentang keamanannya kemudian fokus nah yang ini harus ada operatornya atau minimal dekat sehingga bisa mengatur fokusnya sedangkan yang ini lihat drum saja kelihatan kalau yang ini sini drumnya blur ya oke semakin saya dekat semakin blur lah drumnya saya menjauh sedikit drumnya mulai kelihatan saya menghilangkan di kamera drumnya kelihatan ya blur lagi drumnya oke kalau yang ini si drum itu akan fokus setiap saat sehingga lumayan dan ini image stabilisernya ya perhatikan saya menggerakkan kamera ini cepat ya bagus kan tidak goyang-goyang dan ketika saya gerakkan nambat image stabilisernya berjalan sangat bagus seperti itu nah bandingkan dengan ini tidak ada image stabilisernya sehingga goyangnya lumayan geruk-geruk berbandingkan dengan ini goyangannya smooth sedangkan yang ini ini tidak ada image stabilisernya di lensanya walaupun di kameranya ada image stabilisernya mungkin bagus tapi menurut saya masih kurang di lensa kit saya malah ada image stabilisernya tapi khusus di lensa 22mm ini tidak ada tapi saya tetap suka bagaimana dengan fitur side kameranya ini dia kita flip kita buka saja akan muncul seperti itu dan saya bisa tutup lagi dia akan hilang jadi ada sewedot sekitar 30 sebelum dia aktif dan kita bisa melihat kamera 1 nya disitu oh itu dia itu dia kameranya jadi ini fitur yang menurut saya bonus saja karena kualitasnya juga tidak begitu bagus disini baik demikian cerita saya tentang kamera Panasonic HGW585 Amen Amen sumber dan selamat tinggal selamat tinggal